assalamualaikum kembali lagi teman-teman di channel itosuite semoga kalian selalu sehat murah rezeki dan sukses tutorial kali ini tentang beberapa fitur whatsapp original yang jarang diketahui oleh si pengguna yang pertama yaitu cara mengganti tema atau dark mode ya teman-teman mode gelap caranya yaitu teman-teman kalian masuk di titik tiga bagian atas di menu setelan selanjutnya di chat disini ada tema teman-teman tema terang dan tema gelap kita tekan yang tema gelap selanjutnya OK dan di WhatsApp kita sudah berubah temanya menjadi tema gelap ini ya teman-teman sudah berubah menjadi tema gelap yang kedua yaitu mengganti background chat dengan foto kita sesuai keinginan selanjutnya masuk di titik tiga bagian atas setelan dan chat di sini ada wallpaper dan pilih gallery selanjutnya di gallery sesuai kebutuhan dari teman-teman sekalian pilih saja foto yang teman-teman inginkan kita setel saja dan kita kembali kita cek saja dan ini ya sudah berubah menjadi foto yang kita inginkan background di chat dan yang ketiga yaitu membersihkan file history agar WhatsApp menjadi ringan teman-teman sekalian masuk saja di titik tiga bagian atas selanjutnya di menu setelan disini ada penyimpanan dan data penggunaan jaringan teman-teman scroll ke bawah ini ada di bawah sini setel ulang status teman-teman sekalian tekan saja setel maka akan kembali ke nol ya teman-teman dan yang keempat yaitu membersihkan chat group keseluruhan caranya cari grup yang ini kita hapus chatnya masuk di titik tiga bagian atas dan pilih menu lainnya disini ada bersihkan chat ya teman-teman kita bersihkan saja kita tekan dan seluruh chat yang ada di grup akan terhapus fitur WhatsApp yang kelima yaitu membuat pesan chat agar posisi paling atas dan terkunci ya teman-teman caranya yaitu disini ada chat maupun grup ya teman-teman pilih saja tekan lama teman-teman disini di atas ada pin kita tekan saja dan posisinya sudah menjadi atas ya teman-teman dan untuk membukanya kita tekan lama kita buka kuncinya kita coba lagi dan kita kunci ini posisinya sudah di atas selanjutnya fitur WhatsApp yang keenam menonaktifkan kapan terakhir dilihat ya teman-teman caranya yaitu kita masuk di titik tiga bagian atas selanjutnya di akun ya teman-teman di setelan pilih saja akun disini ada privasi teman-teman selanjutnya terakhir dilihat disini kita tekan saja tidak ada maka tidak akan terlihat disini ya teman-teman disini tidak akan terlihat fitur WhatsApp yang ketujuh yaitu menonaktifkan foto profil kita disini ada titik tiga selanjutnya di setelan disini ada akun dan kita pilih privasi teman-teman disini ada foto profil kita tekan saja ini ya teman-teman yang tidak ada maka foto profil kita tidak akan terlihat di WhatsApp yang lain ya teman-teman ke-8 teman-teman yang jarang diketahui yaitu cara menyembunyikan status caranya tekan status saja disini ada titik tiga bagian atas privasi status teman-teman disini ada pilihan kotak saya kotak saya kecuali hanya bagikan dengan kita tekan saja yang tengah ya teman-teman ini kita pilih saja teman-teman untuk contoh ya kita pilih selanjutnya kita checklist saja dan selesai jadi orang-orang yang kita checklist tadi yang bisa melihat status kita fitur WhatsApp original yang ke-9 yaitu menonaktifkan laporan dibaca caranya teman-teman sekalian masuk di titik tiga bagian atas selanjutnya masuk di setelan teman-teman sekalian selanjutnya dimasuk akun privasi disini ada laporan dibaca ya teman-teman agar tidak checklist biasanya tidak checklist berwarna biru ya teman-teman kita nonaktifkan saja nanti orang-orang yang menerima WhatsApp dari kita tidak akan terlihat dibaca dan checklist berwarna biru dan fitur WhatsApp yang ke-10 teman-teman sekalian bisa mengaktifkan sidik jari caranya disini ada menu titik tiga bagian atas selanjutnya di menu setelan teman-teman disini ada akun ini ya dan privasi kita tekan saja disini ada kunci sidik jari teman-teman kita aktifkan saja dan disini ada setelan sidik jari untuk menggunakan fitur ini Anda perlu terlebih dahulu menyetel sidik jari pada telepon jadi bagi teman-teman sekalian yang HPnya sudah support sidik jari bisa menggunakan fitur ini untuk keamanan fitur WhatsApp yang ke-11 yaitu merupakan keamanan dua langkah ya teman-teman disini verifikasi dua langkah yaitu caranya tekan titik tiga bagian atas disini ada menu setelan teman-teman sekalian pilih saja akun dan disini ada verifikasi dua langkah silahkan teman-teman sekalian aktifkan ya teman-teman sekalian tinggal menambahkan pin saja teman-teman sebanyak 6 dikit ini agar saat pengupdatan atau apabila teman-teman sekalian memasukkan nomor untuk mengamankan WhatsApp dari teman-teman sekalian oke teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe dan comment sampai jumpa di tutorial selanjutnya terima kasih